Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MPS Begini ya, semua gereja melanggar Alfa Omega Bapak Ibu Saudara, Alfa Omega itu begitu pentingnya Tetapi dilanggar oleh, dilanggar atau ditabrak-tabrak oleh semua gereja Ya, gereja-gereja lama ya, Katolik, Protestan, dan semua Bapak Ibu Saudara, Alfa Omega itu hanya muncul tiga kali di dalam Alkitab Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, dan Wahyu 22 ayat 13 Wahyu 1 ayat 8, dan Wahyu 22 ayat 13 ditulis pakai huruf merah Wahyu 21 ayat 6 ditulis pakai huruf hitam Maksudnya apa ya? Itu perkataan langsung Yesus Di Wahyu 1 ayat 8, dan Wahyu 22 ayat 13 ditulis pakai huruf merah Artinya Yesus sedang tidak duduk di tahta surga Wahyu 21 ayat 6 ditulis pakai huruf hitam Artinya itu perkataan Yesus ketika Yesus sedang duduk di tahta surga Sebagai Allah Ya Lalu waktu tidak duduk di tahta surga sebagai apa? Sebagai anak domba, Allah yang berkarya Bapak Ibu Saudara, Alfa Omega itu ya Alfa Omega itu diawali Aku Aku adalah Alfa Omega Wahyu 1 ayat 8, tak bacain ya Aku adalah Alfa dan Omega Wahyu 21 ayat 6 sama Aku adalah Alfa dan Omega Wahyu 22 ayat 13 sama Aku adalah Alfa dan Omega Pertanyaannya Siapakah aku? Aku itu Bapak Pak Belgedes Ya di Guguyu Bedes Aku itu alah Tritunggal Pak Belgedes di Guguyu Bedes Aku itu alah Bapak Pak Bapak Pak Belgedes ya Siapakah aku? Jawabannya sudah ada Wahyu 22 ayat 16 Aku Yesus Saya ulang Siapakah Alfa Omega? Aku Alfa Omega Siapakah aku yang Alfa Omega itu? Bukan Bapak Bukan Tritunggal Bukan Wanes Bukan Yahweh Aku Aku Yesus Semua gereja Melanggar Alfa Omega Anda tahu artinya Alfa Omega apa? Wahyu 21 ayat 6 Sudah ditulis disitu Yang awal Dan yang akhir Yang awal itu maksudnya Sebelum segala sesuatu ada Dia sudah ada Kolose 1 ayat 17 Yang akhir artinya Memerintah dan disembah di surga Siapakah yang awal? Siapakah yang akhir? Aku Siapa aku? Yesus Jadi Yesus itu Nama Allah Sejak sebelum Segala sesuatu ada Ya Baru diungkap Di kitab Wahyu Kata aku Di dalam Alkitab itu Dimulai dari Kejadian 1 ayat 29 Nanti diakhiri Wahyu 20 Wahyu 22 ayat 20 Aku akan datang segera Semua kata Aku Itu diungkap Cuman di satu ayat Ya Wahyu 22 ayat 16 Aku Yesus Bukan aku Bapak Bukan aku Yahweh Bukan aku Allah Wanes Bukan aku Adone Bukan aku Elohim Bukan aku Apalagi Ya pokoknya yang itu ya Ya Aku Yesus Alpha Omega itu Yesus Artinya apa? Sebelum segala sesuatu ada Yesus Sudah Ada Sebagai Allah Di surga Roma 16 Ayat 25 Namanya Didiamkan Berabad-abad Baru nanti Dinyatakan Ayat 27 Yesus Kristus Satu Satunya Allah Semua gereja Di luar sana Menabrak-nabrak Itu Dan melanggar Itu Melanggar Yesus Kristus Satu-satunya Allah Bukan dari kemarin Bukan besok Bukan sejak Dia naik ke surga Tapi dari kapan? Dari Sebelum Segala Abad Sampai sekarang Sampai Selama-lamanya Yudas Satu Ayat 25 Jadi clear Semua gereja Melanggar Alpha Omega Jadi Mau pinter Apapun Anda Mau Sekolah Apapun Anda Kamu sudah Langgar Yang namanya Alpha Omega Kamu tabrak Itu Alpha Omega Jungkir Balik Sampai Kapanpun Jungkir Balik Berhatikan Baik-baik Roma 16 Ayat 7 Semua Rasul Itu Kristen Tidak ada Rasul Katolik Tidak ada Rasul Protestan Tidak ada Rasul Karismatik Tidak ada Rasul Pentecostal Tidak ada Rasul Advent Tidak ada Rasul Mormon Semua Rasul Itu Kristen Roma 16 Ayat 7 Tak cross check dulu Takutnya salah Roma 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 16 Ayat 7 Dan Orang Dan Para Rasul Yang telah Menjadi Kristen Sebelum Aku Kata Paulus Para Rasul Yang telah Menjadi Kristen Sebelum Aku Tuh Kata Paulus Artinya Semua Rasul Kristen Jadi Petrus Itu Bukan Katoli Pak Bukan Bukan Ortodok Pak Bukan Petrus Itu Kristen Makanya Dia menulis 1 Petrus 4 Ayat 16 Sebagai Orang Kristen Harus Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus Itu Makanya Orang Kristen Allah Punya Nama Yesus Kristus Katolik Allah Tidak Punya Nama Protestan Allah Tidak Punya Nama Karismatik Pentakosta Mormon Advent Allah Tidak Punya Nama Satu-satunya Allah Yang Punya Nama Tidak Sembarangan Bukan Dari Kemarin Dari Sebelum Segala Abad Satu-satunya Allah Yang Punya Nama Itu Cuman Allah Orang Kristen Siapa Yesus Kristus Anda Yang Allah Tidak Punya Nama Jangan Mengklaim Jadi Orang Kristen Orang Kristen Itu Allah Harus Punya Nama Yesus Kristus Tuhannya Punya Nama Yesus Kristus Juru Selamat Punya Nama Yesus Kristus Judah 1 ayat 25 Sangat clear Roma 16 Ayat 27 1 Yohanes 5 Ayat 20 Very Clear Anda Akan Muter Muter Aja Terus Muter Muter Enggak Karu-karuan Seluruh Stadion Diputerin Muter Muter Bulat Balik Muter Muter Aja Punya Bupa Bapak 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 Sampai Matek Nanti Masuk Ke rumah Bapak Rest In Suffering Tidak Boleh Penyembah Bapak Mengatakan Rest In Peace Tidak Boleh Kamu Akan Mati Dalam Sengsara Ayat Alkitab Wahyu 14 Ayat 13 Sungguh Kata Roh Orang-orang Yang Berjerih Payah Akan Beristirahat Dalam Tuhan Ya Clear Di luar Kristen Di luar Orang Yang Meyakini Dan Menyembah Allah Yang Punya Nama Yesus Christus Alpha Omega Dari Sebelum Segala Sesuatu Ada Sampai Nanti Segala Sesuatunya Sudah Berakhir Disembah Di Surga Alpha Dan Omega Itu Sama Kalau Alpha Yesus Omega Juga Yesus Tidak Mungkin Alpha Yesus Di tengah Jalan Kamu Ganti Jadi Bapak Atau Jadi Tritunggal Atau Jadi Wanes Atau Jadi Trinitarian Taritarian Unitarian Tidak Mungkin Semua Gereja Melanggar Alpha Omega Alpha Omega Hanya muncul Tiga Kali Di Alkitab Yang Ngomong Atau Yang Berkata Alpha Omega Adalah Aku Yesus Wahyu 22 Ayat 16 Bukan Aku Yahweh Bukan Aku Adone Bukan Aku Bapak Bukan Aku Allah Bapak Bukan Aku Elohim Bukan El Sade Bukan El Roy Tetapi Aku Yesus Jadi Allahnya Orang Kristen Punya Nama Yesus Kristus Kristus Bukan Adone Pak Bukan Bukan Yahweh Pak Bukan Bukan Bapak Halah Melgedes Bukan Tritunggal Pak Melgedes Digeguyu Bedes Alah 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 Orang Kristen Punya Nama Yesus Yesus Itu Intinya Kalau Anda Tidak Percaya Itu Sorry Namamu Tidak Ada Di Dalam Kitab Kehidupan Boroh Boroh Kamu Nanti Masuk Surga Mate Masuk Ke Rumah Bapak Amu Itu Rest In Suffering Back To The Bible Kembali Ke Alkitab Semua Rasul Itu Kristen Ya Tidak Ada Satupun Rasul Yang Anda Klaim Sebagai Katolik Tidak Ada Anda Klaim Sebagai Ortodok Tidak Ada Itu Ngarang Doang Roma 16 Ayat 7 Semua Rasul Itu Kristen Sebut Saja Siapa 12 Rasul Termasuk Matias Termasuk Paulus Barnabas Markus Lukas Semua Itu Kristen Dan Ajaran Itu Ajaran Nabi Ajaran Rasul Dan Kristus Yesus Batu Penjuru Dimana Efesos Efesos Apa Filipi Efesos 2 Ayat 20 Clear Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Back To The Bible Kembali Ke Alkitab Kalau Kamu Tidak Mau Kembali Alkitab Tak Jamin Binasa Bukan HTD Yang Ngomong Kebetulan HTD Dipakai Tuhan Untuk Ini Seorang Hamba Tuhan Itu Jangan Bicara Menyeh Menyeh Sudara Sudara Kita Harus Setia Kepada Tuhan Itu Pendeta Cap Apa Kita Harus Setia Kita Harus Tetap Teguh Dalam Tuhan Hal Yang Penting Keimanan Kamu Abekan Pendeta Menyeh Menyeh Cuman Kotbanya Kasih Karunia Dari Allah Bagaimana Kita Mengatasi Kehidupan Cuman Kayak Gitu Itu Pendeta Cap Apa Itu Seorang Hamba Tuhan Harus Memberitakan Hal Hal Yang Sangat Fundamental Di Dalam Keimanan Apa Itu Tentang Allah Tentang Keselamatan Tentang Alkitab Tentang Firman Semuanya Itu Namanya Injil Kristus Yesus Kristus Itu Yang Harus Diberitakan Bukan Pendeta Memberitakannya Saudara Bagaimana Kita Menyiasati Supaya Hidup Ini Terasa Dame Itu Pendeta Cap Apa Itu Cap Ikan Duyung Itu Sementara Dia Tentang 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 Itu Pendeta Cap Ikan Duyung Itu Kelaut Saja Jadilah Pengajarikan Duyung Atau Kehutan Jadilah Gembala Para Bedes Semua Gereja Melanggar Yang Namanya Alpha Omega Dilanggar Semua Sehingga Tidak Ada Satupun Gereja Yang Mengimani Yang Namanya Alpha Omega Alpha Omega Itu Siapa Yesus Kalau Yang Alpha Yesus Omega Juga Yesus Tidak Mungkin Di Tengah Jalan Alpha Omega Diganti Pake Bapak Yang Mungkin Yang Mengikut Sekolah Alkitab Silahkan Tetap Dibuka Supaya Mengerti Kalau Yang Kesulitan Keuangan Tinggal Ngomong Saja Tinggal Ngomong Saja Pak Aku Kesulitan Keuangan Tapi Aku Persembahan Sukarela Saja Ya Silah Tuhan Sudah Izinkan Itu Nanti Ada Hamba Tuhan Yang Lain Donatur Donatur Lain Yang Meng Cover Jadi Subsidi Silang Yang Diberkati Tuhan Akan Ngomong Akan Bicara Dia Pak Saya Untuk Membantu Yang Orang Tidak Tidak Mampu Begitu Yang Terjadi Di GAAE Yang Mengikut Baptisan Silahkan Besok Saya Berangkat Ke Jogja Jadi Hari Ini Sudah Pagi Nanti Jam 6 7 Aku Berangkat Ke Jogja Tanggal 5 Dan 6 Saya Di Jogja Jogjakarta Maksudnya Bukan Jogja Mall Jogjakarta Yang Mengikut Baptisan Disana Silahkan Segala Hormat Dan Kemuliaan Untuk Isus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Haleluya Amin